Intro Halo sahabat bumipedia, jumpa lagi dengan kami di saluran informasi bermanfaat Sudah mendengar harga cabai yang makin pedas dan jumlah pasar Kota Depok mengeluh harga cabai yang meroket Di pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak, cabai rawit merah mengalami kenaikan harga Salah seorang pedagang pasar Cisalak mengatakan cabai rawit merah mengalami kenaikan sudah sejak 3 minggu yang lalu Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit merah dikarenakan petani mengalami gagal panen sehingga berimbas dengan kenaikan harga cabai Saat ini, cabai rawit merah dijual sebesar 110 ribu per kilogram Bagi pencinta pedas, makan gorengan kurang nikmat rasanya jika tak bersamaan dengan cabai rawit Cabai rawit merupakan salah satu jenis cabai favorit di Indonesia Alasannya, karena jenis cabai ini bisa memberikan sensasi pedas yang begitu terasa Cabai rawit seringkali digunakan untuk menemani santapan gorengan maupun dijadikan sambal Membah cabai rawit, ternyata cabai rawit sangat mudah ditanam di halaman rumah Bahkan, cabai rawit juga dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah sampai dataran tinggi dan hampir semua jenis tanah cocok ditanami Selain itu, budidaya cabai rawit relatif aman dan tahan lama dari serangan ama Untuk kamu yang ingin tahu cara menanam cabai rawit di halaman rumah, sebaiknya ikuti 5 cara yang direkomendasikan oleh Bumipedia Yang pertama, siapkan media semai Langkah pertama yang harus kamu lakukan yaitu menyediakan media semai Pengolahan tanah diawali dengan mencangkul sedalam kira-kira 40 cm Sebaiknya, media untuk penyamayan adalah sebuah lahan yang dicampur tanah Kupu kandang atau kompos dan sekam bakar dengan perbandingan 3 banding 2 banding 1 Untuk menjaga serangan penyakit, media semai terlebih dahulu disterilisasi Di mana sterilisasi dilakukan dengan menjemur di bawah panas matahari Kemudian didinginkan, dimasukkan ke dalam wadah penyamayan yang kemudian disirap Tapi kamu juga bisa memakai wadah semai seperti polibek kecil, kantong plastik, daun pisang, nampan plastik Atau manfaatkan gelas plastik bekas minuman yang diberi lubang Yang kedua, pembelian benih cabai rawit Kini telah banyak tersedia benih cabai rawit di hibrida dengan keunggulannya masing-masing Namun sebaiknya, membeli benih cabai rawit yang baik yaitu menyeleksi benihnya sendiri Benih cabai rawit bisa didapatkan dari dalam buahnya Potong secara membojur kulit buahnya, lalu buang biji yang terdapat pada bagian pangkal dan ujung buah Selanjutnya, ambil biji di bagian tengah Basalnya, biji pada bagian tengah paling berkualitas Kemudian, rendam biji cabai rawit tersebut di dalam air bersih dan buang biji yang mengembang Sedangkan biji yang cocok, jadi benih adalah yang berisi dan tenggelam di dalam air Jika sudah, jemur biji tersebut hingga kering sampai selama 3 hari Yang ketiga, proses penanaman cabai rawit Sesudah menyelesaikan langkah kedua, kemudian masukkan benih ke dalam polybag sedalam 0,5 cm Dan tutup permukaannya dengan media tanam Setelah itu, mulailah menanam bibit cabai rawit dan serami dengan baik Namun perlu diingat bahwa tanaman cabai rawit membutuhkan cahaya matahari yang cukup sepanjang hari Jika kurang sinar matahari, tanaman akan tumbuh meninggi Daun serta batang lemas, umur panen lebih lama dan produksinya pun sangat-sangat rendah Cabai rawit mulai berbuah dan bisa dipanen setelah berumur 2,5-3 bulan sejak bibit ditanam Yang keempat, pengaturan musah dan air Panjang musim tanam, pastikan tanam cabai rawit menerima setidaknya 2 cm air selama seminggu Sementara, jika tinggal di daerah yang sangat panas dan kering Tambahkan lapisan tebal musah organik untuk membantu mempertahankan kelembapan tanah dan modernisasi suhu tanah Penggunaan musah Penggunaan musah plastik hitam perak sebenarnya akan meningkatkan produktivitas Namun sebagai alternatifnya bisa digunakan musah dari jerami Hanya saja perlu pengawasan lebih agar pemakaian jerami tidak mengundang hama dan penyakit Dan yang kelima, penyiraman dan pemupukan Agar bisa tumbuh dengan subur, maka tanaman cabai rawit membutuhkan air dan nutrisi yang cukup dengan pemberian pupuk Nah, seperti yang sudah disebutkan pada langkah keempat Sebaiknya diperlukan penyiraman tanaman cabai rawit dengan teratur Airilah tanaman secara menyeluruh, silakan aplikasi pemberian pupuk Ada dua cara, yaitu sistem kocor dan ditabur Aplikasikanlah pupuk kompos yang dicampur merata dengan tanah Itulah lima langkah cara menanam cabai rawit di halaman rumah Namun jika ingin skala kecil, cobalah dahulu di lampu sekecil 25 cm Demikian informasi mengenai lima langkah cara menanam cabai rawit di halaman rumah Sahabat Bumi Peria, cukup sampai disini Video kali ini, sampai jumpa dengan video Bumi Peria selanjutnya Terima kasih telah menonton!